Intro Oke guys, selamat siang Nah, hari ini aku akan mereview yaitu tempat wisata Origreen yang terletak di Desa Sendang, Kabupaten Telungagung guys Nah, disini sudah terlihat guys, suasana tempat wisata edukasi ini guys Nah, ini sangat cocok buat para youtuber-youtuber kesini untuk mengajak keluarganya guys Nah, disini ada taman bermain untuk anak-anak untuk berselfie-selfie yang hanya sekedar untuk di-upload di Instagram atau di media sosial lainnya guys Nah, seperti ini guys, penampakan kolam renang yang sangat cernih guys, akhirnya guys Nanti akan saya review video saya yang lagi renang guys Nah, nanti akan ada tampak terlihat disini Nah, ini yang terlihat dari atas guys Pemandangan tempat wisata edukasi Origreen yang ada di Sendang guys Nah, seperti ini penampakannya kalau dilihat dari atas guys Sangat-sangat bagus Meskipun masih banyak disini tempatnya yang masih dalam tahap pembangunan guys Yaitu mulai jalan masuk dan jalan keluarnya guys Nah, semoga cepat selesai dan cepat bisa dilalui guys Oke, kita tonton terus guys video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 dengan kacis guys nah ini kacisnya diperiksa dan juga isi tasnya guys isi tasnya juga diperiksa ini guys nah seperti ini nah jadi kita kacis kita ini ditukar dengan susu guys yang ada sudah ada pada tempatnya nah ini disini kita tasnya diperiksa karena tidak diperbolehkan membawa makanan guys untuk masuk lokasi ini nah itu aturannya disini guys oke ini saya berjalan masuk ini lumayan jauh sih jalannya guys kalau masuknya enak guys nanti pas baliknya guys ini kayaknya capek ini kalau baliknya nih Oke kita terus masuk nah ini anak saya guys namanya Dimas eh Dimasnya lagi ngantuk kayaknya guys Oke guys kita lanjut perjalanannya jalan kaki Oke guys sekarang saya lagi ada di Ori Green nah disini adalah tempat edukasi guys ada kolam renangnya ada wahana untuk selfie selfie-selfie nya guys kita jalan guys jauh guys nah disana tuh eh nah ini ada taman-tamannya guys seperti ini seperti ini guys ini ada taman-tamannya nah disini ada ini guys ada keluar ada masuk oke nah disitu nah di bawah sana ada semacam itu guys tempat untuk bermain anak-anak guys warna-warni itu guys nah seperti itu oke nah saya akan coba naik sana guys kita coba naik wih kita naik di sini sejuk nih kita coba kesana guys nah enak guys enak guys disini guys karena disini saya tempat jam 12 guys jadi cuacanya disini panas guys seperti ini ini ada tempat gasibunya guys tempat gasibu bisa untuk nyantai-nyantai sama pacarnya guys Oh Wei nah dipilih dipilih si api ok air mancur guys seperti ini guys suasananya kelem renangnya ada di bawah sana guys oke kita kesana lagi guys disini bagus sih guys banyak tanaman bunga warna-warni guys disini nah seperti ini sangat-sangat indah tanaman bunganya guys ini guys keren ya kamu nunggu disana aja ya enak enak warung ya halo nah ini istri saya kecapekan guys ah tuh dimas ini disapa temen-temen papa di YouTube nih hai hai gitu halo teman-teman gitu nunggu batuk ya batuk guys anak saya guys keselek oke guys sekarang kita akan turun kita akan turun menuju ke kantinnya guys nah ini jalannya seperti ini guys kita akan turun seperti ini jalannya nah itu dia guys tempatnya untuk beristirahat dan makan-makan guys nah seperti ini guys penampakannya nah saya akan masuk ke tempat makan ini sekedar untuk mengecas HP saya dan membeli makanan dan minuman guys nah disini viewnya sangat bagus guys karena apa karena posisi tempat makan ini berada di atas sendiri guys nah di bawah tempat makan ini itu kita bisa melihat view kolam renangnya guys nah yang disana ini nah ini yang saya datangi ini adalah view kolam renang untuk anak-anak guys nah seperti ini nah ini kolam renang untuk anak-anak guys nah nanti saya akan kesana guys nah selanjutnya nah dibelakang saya itu adalah kolam renang untuk dewasa guys nah seperti ini penampakannya nah seperti ini guys nah nah disini panas sekali guys karena saya kesini tepat jam 12 siang guys jadi panasnya sangat-sangat terasa nah buat kalian yang hobi makan minum nah ini guys menu-menunya guys bisa buat referensi kalian-kalian youtuber untuk menyiapkan dananya guys nah nah seperti ini menu makanannya guys kalau kalian cocok kalian suka silahkan beli guys nah oke selanjutnya selanjutnya saya akan mereview kolam renangnya guys seperti apa penampakannya nah seperti itu guys kolam renangnya ada di bawah nah jadi tempat makan ini sangat cocok buat kalian yang suka berselfie-selfie dengan background kolam renangnya guys nah seperti itu nah disini sangat panas guys maklum saya datang jam 12 siang guys nah seperti itu nah selanjutnya saya nanti akan meluncur ke bawah guys nah untuk sementara ini saya persiapan dulu guys bersama anak dan istri saya guys nah ini dia guys saya sudah berada di kolam renang yang di bawah tadi guys seperti apa reviewnya seperti ini guys nah seperti ini air kolam renangnya sangat-sangat jernih guys cocok buat kalian yang suka foto underwater nah saya sarankan yang kesini adalah kalian-kalian yang pandai berenang guys kalau yang belum pandai setengah-setengah jangan kesini ya guys karena sangat berbahaya guys karena kolam ini sangat dalam guys jadi buat kalian yang belum bisa berenang saya sarankan jangan kesini kalau pun terpaksa saya sarankan untuk mengajak pendamping guys yang bisa renang oke nah selanjutnya saya akan mereview tempat untuk berganti pakaian guys nah disini nah disana itu guys ada ruang khusus untuk wanita dan laki-laki guys untuk kalian yang habis renang mandi nah di dalamnya itu ada shower-nya guys untuk mandi keramas ganti baju dan lain-lain guys ada juga penitipan barangnya disana itu nah ini dia guys saya akan mereview kolam renangnya guys yang tadi saya di atas sana guys di belakang saya itu sekarang saya sudah berada di bawah ini guys nah di kanan kiri saya ini adalah kolam renangnya guys nah jadi tepatnya ini adalah kolam renang untuk orang dewasa guys atau untuk anak-anak yang sebelah sana guys nah kalau disini nah yang ini ini saya sarankan untuk bagi mereka-mereka yang bisa renang guys kalau yang belum bisa renang saya harap jangan kesini guys ya nah oke saya akan review kolam renang nah kalau yang ini adalah kolam renang ini ini dalamnya hanya sepaha guys sepaha atau seperut nah jadi buat kalian-kalian bersama keluarga bisa kesini guys nah disini ada semacam lukisan-lukisan grafis lukisan-lukisan dinding yang bisa buat background foto kalian guys nah ini adalah bentuk seloncurnya guys kalau kalian ingin meluncur ke atas bisa langsung kesini guys tapi saya sarankan untuk sangat berhati-hati guys karena jarak seluncur sama tepian ini sangat dekat guys nah oke nah ini adalah lukisan sayap melaikat guys nah seperti ini guys nah kanan-kirinya ada sayapnya guys oke saya akan mereview lagi tempat yang satunya guys saya berjalan-jalan nah ini sampai sini nah ini disini ada semacam tempat duduk guys buat keluarga-keluarga yang menunggu sodaranya berenang nah ini adalah istri saya nah bersama anak saya guys oke guys oke guys ini lagi rentang nih guys selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah anti-air guys tapi meskipun anti-air tetap harus hati-hati guys seperti inilah oke oke guys oke guys seperti ini nah selamat menikmati oke nah nah oke nah disini ya sekitar 6 oke tempat depo enak itu guys sip guys ayo temen-temen sing hobi ini renang ini cocok guys nah itu dia oke guys nah seperti itu selamat menikmati 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 terima kasih atas kunjungannya guys selamat menikmati selamat menikmati